Info PKH BPNT hari ini, yes, sudah diumumkan. Jadwal resmi pencairan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 6. Dan berita gembira khusus kalian KPM usia di bawah 40 tahun. Seperti apa informasinya? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Rabbara'alamin. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang jadwal resmi pencairan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 6. Dan berita gembira untuk kalian KPM di bawah umur 40 tahun. Seperti apa informasinya? Sebelum ke pembahasannya, teman-teman sosial semuanya, mari kita berteman dengan cara subscribe channel ini. Dan tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya, untuk tanda-tanda KPM PKH yang akan cair di pencairan bantuan PKH tahap 3. Dan KPM BPNT yang akan cair lagi di BPNT tahap ke-6. Yang pertama, kita bisa cek ya di cekbansos.kemensos.co.id. Jadi jika nama kalian, di cekbansos.kemensos.co.id masih tercatat sebagai penerima PKH. Di kolom bantuan PKH masih statusnya ya, untuk beriode salur tahun 2022. Dan untuk BPNT, kalau kita lihat di kolom BPNT, statusnya juga ya, dan keterangannya proses bank, himbara, atau PT POS. Beriode-nya Mei 2022. Kalau statusnya seperti itu, teman-teman, berarti untuk bantuan PKH tahap 2, ataupun BPNT tahap 4 dan 5, sudah dicairkan. Atau sudah dicalurkan. Selanjutnya untuk pencairan PKH tahap 3 dan juga BPNT tahap 6, kesempatan untuk cair lagi KPM ini sangat besar. Selanjutnya yang kedua, untuk KPM PKH maupun BPNT yang akan cair lagi bantuannya di tahap selanjutnya adalah, bagi yang sudah cair PKH tahap 1 dan 2, ataupun BPNT tahap 4 dan tahap 5. Jadi bagi teman-teman, KPM PKH yang sudah cair PKH tahap 2, atau untuk BPNT sudah cair untuk tahap 4 dan tahap 5, maka kemudian besar akan cair lagi di tahap selanjutnya. Namun sekarang pertanyaannya adalah, apakah untuk KPM PKH yang sudah cair PKH tahap 2, ataupun yang BPNT-nya sudah cair di tahap 4 dan tahap 5, apakah juga sudah bisa dipastikan di tahap selanjutnya akan cair lagi bantuannya? Dan jawabannya tentu saja tidak, teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui bersama, setiap bulannya ada verifikasi ketidaklayakan penerima program bantuan sosial atau bansos. Yang dilakukan oleh operator 6NG, yang nantinya akan dilaporkan ke pusat. Untuk pencairan PKH tahap 3 ini, verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial dimulai dari bulan April, Mei, dan bulan Juni. Sedangkan untuk BPNT tahap 6, verifikasi dimulai bulan April dan bulan Mei 2022 ini. Jadi setiap bulannya ada verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial yang dimulai dari pertengahan bulan sampai dengan akhir bulan. Dan jika diverifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial, ternyata KPM terjaring sebagai penerima bantuan yang sudah sejahtera, perekonomiannya maupun pekerjaannya. Untuk pekerjaan, misalnya pekerjaan TNI atau Polri, kemudian ASN atau PNS, ataupun pengusaha yang sukses. Dimana untuk KPM yang memiliki anggota keluarga dengan pekerjaan yang saya sebutkan tadi, tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Dan kalau memang demikian, nantinya untuk PKH tahap 3 tidak akan dicairkan bantuannya. Selain bantuan PKH, bantuan BPNT dan juga bantuan PBI juga tidak akan dicairkan lagi. Begitu juga dengan KPM PKH yang graduasi secara alami. Graduasi secara alami ini adalah karena sudah tidak memiliki komponen lagi dalam keluarganya. Tentu saja nantinya dia akan masuk ke dalam verifikasi ketidakkelayakan penerima bantuan sosial. Karena untuk bantuan PKH sendiri, salah satu syaratnya adalah memiliki salah satu komponen di dalam keluarga. Namun bedanya untuk KPM PKH yang digraduasi karena verifikasi ketidakkelayakan penerima bansos dengan KPM yang graduasi secara alami karena sudah tidak memiliki salah satu komponen dalam keluarga. Posisi untuk graduasi alami yang tidak memiliki komponen PKH lagi, namun dia penerima BPNT tentu untuk BPNT-nya akan cair lagi di tahap selanjutnya. Namun bagi KPM PKH yang graduasi karena verifikasi ketidakkelayakan penerima bansos maka tidak akan cair lagi ya baik bansos untuk BKH, BPNT maupun PBI-nya. Dan sekarang pertanyaannya adalah kapan untuk jadwal resmi pencairan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 6 ini? Jadi teman-teman, kalau kita lihat pengumuman resmi dari Kementerian Sosial untuk penyaduran PKH di tahun 2022 ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu kemarin di bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Untuk tahap kedua, di bulan April, Mei, dan bulan Juni. Sedangkan untuk tahap tiga, di bulan Juli, Agustus, dan September. Dan untuk tahap empat, Oktober, November, dan Desember. Jadi sudah terjawab ya teman-teman sosial semuanya, untuk penyaluran PKH tahap tiga sudah diumumkan secara resmi yaitu di bulan Juli, Agustus, dan bulan September. Kecuali nanti bila ada percepatan penyaluran bantuan PKH. Maka bantuan PKH-nya akan dimajukan penyalurannya. Begitu juga untuk BPNT tahap 6. Juga akan dicairkan di bulan 6 atau bulan Juni 2022. Namun tidak menutup kemungkinan untuk penyaluran BPNT tahap 6 ini juga akan dicairkan di bulan Mei 2022 ini. Sesuai dengan instruksi dari Presiden untuk percepatan penyaluran bantuan sosial BPNT tahap 4, 5, dan tahap 6. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang kedua khusus kalian KPM yang berusia di bawah 40 tahun atau usia produktif. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya KementSos sudah mengumumkan untuk KPM PKH maupun BPNT yang berusia di bawah 40 tahun. Akan digraduasi, diberi pendampingan, pelatihan, dan juga modal usaha. Apakah itu artinya di PKH tahap 3 maupun BPNT tahap 6 dan seterusnya sudah tidak cair lagi? Dan berita gembiranya adalah, sesuai yang disampaikan oleh KementSos Risma, untuk KPM PKH maupun BPNT usia di bawah 40 tahun yang akan digraduasi akan dimulai sekitar 6 bulan lagi, yaitu kemungkinan besar di tahun 2023. Jadi untuk bantuan PKH tahap 3 bahkan tahap 4, ataupun BPNT tahap 6 sampai dengan tahap 12, masih bisa diterima oleh KPM berusia di bawah 40 tahun. Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi info PKH BPNT hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!